Dorong anai surat izin mutasi dan rotasi pejabat disampaikan kenang sekretaris daerah kota Cirepon waktu ditemui ning selesiji hotel dalam seliwangi kota Cirepon. DWK menjelaskan, lamun surat tajuan permohonan izin kanggong laku akan rotasi dan mutasi wis dikirim awit bulan wingi. Biasai kurang lui rung minggu surat izin bisa meto. Tapi sekian dorong anai tanda-tanda surat bakal meto. Dekatnya mengkonon, sekretaris daerah kota Cirepon menyakini, lamun mutasi dan rotasi pejabat dan lingkungan pemerintah kota Cirepon kian bakal dilaksanakan sawisipil pres, padahal target pemerintah kota Cirepon ya ikut di minggu pertama bulan April. Sampai sekian, korsi pejabat kangkosong sebab ditinggal pensiun, ana sangang puluh teluk korsi, beli cuma sing eselon papat tapi juga eselon loro atau setingkat kepala dinas. Terima kasih.